Halo teman-teman semua, kali ini aku mau review lagi 3 produk bodycarenya Scarlett nih. Bedanya sama review yang sebelumnya ada di varian wanginya. Aku pribadi suka banget sama produknya Scarlett ini, karena wangi banget dan wanginya tahan lama. Padahal harganya semua cuma Rp75.000 loh. Udah gitu, sudah ada izin dari Bepom dan Halal, jadi kalian gak perlu khawatir untuk dipakai. Oke, yang pertama Body Scrub varian Romansa. Produknya seperti ini, lalu di bagian belakang kita bisa lihat cara pemakaiannya. Body scrub ini mengandung glutathione dan vitamin E. Untuk teksturnya, Body Scrub ini banyak guliran halus yang bisa mengangkat kulit mati tanpa membuat kulit kita iritasi. Setelah sel kulit mati terangkat, Body Scrub ini juga bikin kulit kita jadi lebih cerah. Yang kedua, Shower Scrub varian pomegranate. Nah, varian yang ini nih teman-teman yang best seller di Scarlett. Produknya seperti ini, lalu di belakang ada cara pemakaiannya. Produk ini mengandung glutathione, vitamin E, dan kolagen. Gak cuma Body Scrub aja, jadi Shower Scrub ini juga ada bulirannya, tepatnya buliran Beats yang juga bisa angkat sel kulit mati. Jadi, sisa kotoran di kulit kita yang gak kelihatan mata bisa terangkat bersih. Yang terakhir, yaitu Body Lotion varian Freshy. Produknya seperti ini, lalu di bagian belakang kita juga bisa lihat cara pemakaiannya. Ini ada segel supaya gak kepencet, bisa kita copot dulu, lalu kita geser ke kiri, baru bisa kita pencet keluar lotionnya. Body Lotion Scarlett ini mengandung glutathione, vitamin E, kojik asid, dan niacinamid. Teksturnya lembut, cepat meresap, dan bagusnya itu dia sama sekali gak lengket. Tentu seperti Body Lotion pada umumnya ya, ini berfungsi untuk melembabkan kulit. Bedanya, produk Scarlett ini dia juga bisa sekaligus mencerahkan kulit kita. Untuk cara pemakaian, kita mulai dari Body Scrub. Pertama, kita ambil Body Scrub secukupnya, oleskan ke bagian yang mau di scrubbing. Kedua, diamin sebentar sampai agak mengering, terus gosok pelan-pelan supaya sel kulit mati dan daki-daki di kulit kita semuanya terangkat. Body Scrub ini menurutku wanginya kalem banget, terus butiran scrubnya itu gak sakit waktu kita gosokin ke kulit. Meskipun gak sakit, tetap sesuai anjuran ya, pakainya cukup 1-2 kali aja dalam 1 minggu. Yang kedua, pakai Shower Scrub-nya. Bilas bagian yang di scrubbing dengan Shower Scrub supaya lebih maksimal bersihnya. Nah, kalau yang ini sama seperti sabun mandi pada umumnya ya teman-teman, ini bisa digunakan setiap hari. Yang ini menurutku wanginya seger dan cewek banget, dan yang aku suka dari produk ini tuh kita cuma pakai dikit aja, dia busanya udah banyak banget. Langkah yang terakhir, yaitu body lotion. Barusan kulit tanganku habis melewati proses eksfoliasi, jadi wajib pakai body lotion Scarlett supaya dapat nutrisi lagi. Untuk lotion, sama juga seperti lotion pada umumnya, kita bisa pakai setiap hari. Pakainya gak perlu banyak, yang penting rata aja ke seluruh tubuh. Habis pakai lotion ini, kulitku jadi lembab dan wangi banget. Terus, kalian yang di Indonesia setiap hari panas, mungkin males banget pakai lotion karena takut lengket. Tapi, lotionnya Scarlett ini setelah aku coba, beneran gak bikin gerah di kulit. Oke teman-teman, jadi itu tadi rangkaian body care Scarlett yang bisa bikin kulit kita makin bersih dan terawat. Pakai secara rutin ya, supaya dapat hasil yang maksimal. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax